Pendekar Remaja, Jilip 16 Memang sudah terlalu lama kita meninggalkan Goatlan dan sepatutnya kita menengok keadaannya semenjak ia diambil murid Yong Sin Kong Tiang Lo dan Im Yang Giyok Chu Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Goatlan dibawa oleh kedua suhunya ke Bukit Liong Kisan, yaitu sebuah bukit yang puncaknya tampak di sebelah selatan kota Tiang An Dengan amat tekun dan rajinnya Goatlan melatih diri di bawah bimbingan Sin Kong Tiang Lo dan Im Yang Giyok Chu Selama 8 tahun ia berlatih silat, juga ia mempelajari ilmu pengobatan dari Yong Sin Kong Tiang Lo Kedua orang kakek ini merasa sangat kelembira melihat ketekunan dan kemajuan murid tunggal mereka dan menurunkan ilmu-ilmu silat yang paling tinggi Goatlan tidak merasa kesepian oleh karena hampir sebulan sekali, ayah ibunya tentu datang menengoknya, bahkan dia menerima pula latihan ilmu silat dari ayah bundanya Sebaliknya kedua orang suhunya pada waktu menganggur selalu bermain catur dan dua orang kakek itu biarpun sudah seringkali mendapat petunjuk dari Goatlan Goatlan tetap saja masih amat bodoh dalam hal permainan catur Agaknya memang betul kata orang-orang dulu bahwa otak orang tua sudah menjadi keras dan tumpul Tidak saja Kwee An dan Mahoa seringkali berkunjung ke puncak Liong Kisan, bahkan beberapa kali pendekar bodoh Siai Chin Hai dan istrinya, yaitu Lin Lin, membawa Lili naik ke gunung itu untuk mengunjungi Oleh karena itulah, hubungan antara Lili dan Goatlan menjadi erat Delapan tahun kemudian, Sin Kong Tiang Lo dan Im Yang Giyok Chu yang sudah merasa bahwa kepandayan yang mereka ajarkan kepada Goatlan sudah cukup Kedua orang kakek yang kini telah berusia amat tua itu lalu kembali ke tempat tinggal masing-masing, yaitu di daerah utara Goatlan kembali ke Tiang An, melanjutkan pelajaran ilmu silatnya dari ayah bundanya sehingga diakini menjadi seorang gadis yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi Kalau dibuat perbandingan, gadis muda ini mempunyai lebih banyak ilmu silat yang tinggi-tinggi daripada ibu atau ayahnya Maka tentu saja Kwee An dan Mahoa menjadi amat bangga akan putri tunggalnya ini Dua tahun lamanya Goatlan mempelajari ilmu pedang dari ayahnya, juga ilmu silat bambu runcing dari ibunya Seperti ibunya, ia dapat mainkan ilmu silat bambu runcing ciptaan Hok Pengtaisu dengan amat baik dan bahkan berkat didikan Im Yang Giyok Chu Ia memiliki luokang yang amat hebat serta ginkang yang dilatihnya dari Sin Kong Tiang Lo membuat gerakannya laksana seekor burung walet Pada suatu hari, datanglah Im Yang Giyok Chu yang membawa berita amat menyedihkan hati Goatlan dan orang tuanya Ternyata bahwa Sin Kong Tiang Lo yang sudah amat tua itu meninggal dunia di daerah utara Sin Kong Tiang Lo meninggalkan sebuah pesanan untukmu, Goatlan, berkata Im Yang Giyok Chu setelah kesedihan Goatlan agak meredah Pada waktu ini, Putera Kaisar yang menjadi Putera Mahkota, menderita sakit hebat sekali Menurut Sin Kong Tiang Lo, obat satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakit pangeran itu hanyalah Tuhyo Giyoko, daun golok buah mutiara, yang terdapat di daerah bersalju sebelah utara tapal batas Dan karena mencari obat itulah maka ia menemui kematiannya Tubuhnya yang amat tua itu tidak kuat menahan dingin dan karena serangan hawa dingin dan kelelahan, dia tewas di sana Mengapa dia bersusah payah mencarikan obat untuk Putera Mahkota? Tanya Mahoa dengan heran Pertanyaan ini agaknya terkandung dalam pikiran Kuean dan Goatlan pula karena mereka juga segera memandang kepada Im Yang Giyok Chu untuk mendengar bagaimana jawaban kakek itu Im Yang Giyok Chu menurunkan guci araknya dan sebelum menjawab dia meneguk dahulu araknya Memang raja obat itu orangnya aneh sekali Seperti juga aku tua bangka tiada guna, ia tidak menaruh perhatian tentang keadaan kaisar dan keluarganya Akan tetapi, sebagai seorang ahli pengobatan dia memiliki satu kelemahan, yaitu selalu ingin menyembuhkan penyakit yang paling aneh Selain daripada itu, memang harus diakui bahwa di antara para pangeran, maka Putera Mahkota boleh disebut seorang pemuda yang paling baik Mempunyai sifat-sifat baik dan agaknya kalau dia menjadi kaisar kelak, dia akan menjadi seorang raja yang bijaksana Karena itulah, maka banyak sekali ahli pengobatan yang mencoba untuk menyembuhkannya Hanya untuk mencegah supaya jangan sampai ada pangeran lain yang menggantikannya menjadi Putera Mahkota kalau dia meninggal Dan apakah pesan mendiang suhu untuk ku tanya Goatlan kepada suhunya yang kedua ini Dia mengharuskan engkau untuk pergi ke utara mencari obat itu dan menyembuhkan penyakit Putera Mahkota Jawabin yang giyokcu sambil meneguk araknya lagi Goatlan menerima berita ini dengan tenang saja, akan tetapi kedua orang tuanya saling pandang dengan muka berbah Mereka telah maklum akan berbahayanya perjalanan ke daerah utara yang selain dingin juga banyak terdapat orang-orang buas dan jahat Mengapa harus Goatlan yang pergi mencari obat itu tanya Kwean Dan Mahkota menyambung dengan suara penasaran, apakah tidak bisa orang lain yang mencarikannya? In yang giyokcu tertawa bergelak Tentu saja aku maklum dengan kekhawatiran kalian berdua Siapa orangnya yang akan membiarkan Goatlan pergi seorang diri ke tempat jauh itu? Akan tetapi Sien Kong Tiang Lo memang orang aneh dia mengangguk-angguk lalu menyambung, aneh dan gila Bagi Goatlan, tidak aneh kalau In yang giyokcu memaki gelak kepada Sien Kong Tiang Lo Karena memang dua orang suhunya ini sudah biasa saling memaki Dan susahnya, ini adalah pesannya, pesan orang yang hendak menghembuskan napas terakhir Pesan seorang yang sudah meninggal harus dilaksanakan dan dipenuhi Kalau tidak, ahaha, aku orang tua takkan dapat hidup tenang dan tenteram lagi Arwah Sien Kong Tiang Lo tentu akan menjadi setan dan mengejar-ngejarku kemana-mana Pesannya ialah giyoklan seorang, tak boleh orang lain Harus melanjutkan usahanya untuk mencari obat Tuhio Gioko itu dan menyembuhkan penyakit putra mahkota Akan tetapi, mahoa terus membantah, kenapa mendiang Sien Kong Lo Chiampu begitu mengkhawatirkan kesehatan putra mahkota dan tidak mempedulikan bahaya yang bisa menimpa diri anakku? Apakah ini adil namanya? Atau, apakah dia tidak sayang kepada muridnya? Im yang giyok acu tertawa bergelak Belum ku ceritakan yang lebih aneh lagi Sebenarnya Sien Kong Tiang Toh sendiri tidak berapa peduli apakah putra mahkota akan mati ataupun hidup Akan tetapi sampai pada saat terakhir, orang tua yang berkepala batu itu selalu hendak mempertahankan namanya Ia memang angkuh dan menjaga namanya sebagai Yong, Raja Obat Ketahuilah, secara kebetulan Yong, Sien Kong Tiang Lo tiba di kota Raja dan ia bertemu dengan orang-orang kengho ahli pengobatan yang terkenal dari seluruh daerah Tentu saja, tukang obat bertemu ahli obat Mereka bicara asik tentang hal pengobatan dan akhirnya mereka itu berdebat ramai sekali Semua tukang obat yang berada di kota Raja menyatakan bahwa di dunia ini tak ada obat lagi untuk penyakit yang diderita oleh putra mahkota Akan tetapi Yong, Sien Kong Tiang Lo menyatakan bahwa ada obatnya Dia dibantah oleh banyak orang dan akhirnya semua orang minta buktinya Kakek gila itu menantang dan menyatakan kesanggupannya bahwa ia akan memperoleh obat itu dan menyembuhkan putra mahkota dengan taruhan bahwa kalau ia tidak bisa, ia tidak mau memakai gelar Yong, Raja Obat, lagi Nah, selakanya, ketika dia sedang mencari obat itu, dia terserang hawa dingin dan meninggal dunia Masih baik bahwa dia bertemu denganku dan aku sudah menawarkan tenagaku untuk melanjutkan usahanya mencari obat itu Akan tetapi ia tidak mau menerima tawaranku, katanya, harus muridku yang akan mencari obat dan menyembuhkan penyakit putra mahkota Biarlah muridku sendiri yang menolong namaku dari hinaan orang Dan biar muridku yang membuktikan bahwa julukan Yong bukanlah sia-sia belaka Kueyan, Mahoa, dan Goatlan mendengarkan penuturan ini dengan bengong Tanpa diberitahu, mereka bertiga maklum bahwa hal ini menyangkut nama baik dan kehormatan Sien Kong Tiang Lo Nah, sekarang kalian tahu mengapa dia menghendaki Goatlan seorang yang mencari obat itu Kakek gila itu takut kalau-kalau para ahli obat di dunia Kang Lo akan mencela, mentertawainya, dan menghina julukannya sebagai Yong Dan aku tahu, kalau terjadi hal demikian, makanya Wayok Ong itu tentu akan berkeliaran lalu yang dijadikan sasaran terutama sekali adalah aku Karena akulah yang berjanji padanya untuk menyampaikan hal ini kepada Goatlan dan membujuknya agar supaya suka berbakti kepadanya Baik, Suhu, Teocu akan pergi melanjutkan usaha Suhu Sien Kong Tiang Lo Tiba-tiba Goatlan berkata dengan suara tetap Imbiang Giyok Cu tertawa bergelak lalu menenggak araknya lagi Hahaha, sudah kuduga katanya dengan metu dikedip-kedipkan girang Bila tidak demikian jawabanmu, kau tentu bukan murid Yong dan aku Imbiang Giyok Cu lalu menuangkan semua sisa araknya ke dalam perut lalu berkata lagi dengan wajah berseri Goatlan, Sien Kong Tiang Lo telah berkata kepadaku bahwa bila kau mampu melanjutkan usahanya serta mengangkat namanya sebagai Yong Aku boleh memberikan barang larisannya ini Ia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan segi empat yang tipis kepada muridnya Goatlan menerimanya dan dengan hati-hati ia membuka bungkusan kain kuning itu dan ternyata bahwa di dalamnya terdapat sebuah kitab yang sudah usang dan kuning Kitab obat dari Suhu Goatlan berseru dengan metle, terbelalak Pernah Yong Ong Sien Kong Tiang Lo menyatakan padanya bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang pandai dan orang-orang jahat yang amat menginginkan kitab itu Akan tetapi suhunya itu selalu menjaganya dengan baik-baik Kitab ini sangat berharga, kata suhunya dahulu, maka jangan harap orang lain dapat mengambilnya dari aku Aku lebih menghargai kitab ini daripada nyawaku sendiri Dan kelah kalau aku mati kitab ini akanku bawa serta Karena kalau sampai terjatuh ke dalam tangan orang jahat, maka kitab ini akan mendatangkan malapetaka hebat kepada dunia Walaupun di dalam tangan orang baik-baik benda ini akan merupakan penolong manusia yang amat besar jasanya Dengan Bengong Goatlan memegang kitab itu dan Im Yang Giyok Chu berkata lagi Aku merasa berat sekali membawa-bawa kitab ini selama melakukan perjalanan ke sini Oleh karena aku pun maklum akan keinginan orang-orang Ceng Ho yang menghendaki kitab ini Di waktu kitab ini berada di tangan Sien Kong Tiang Lo Tidak ada yang berani mencoba untuk merampasnya Akan tetapi sesudah orang tua itu meninggal dunia Tentu mereka akan berusaha mendapatkan kitab ini Oleh karena itu hati-hatilah kau menjaga kitab ini, muridku Dan satu hal lagi, apabila kau hendak mencari obat Tohiyo Giyoko Hanya satu tempat yang terdapat daun dan buah itu yaitu pada sepanjang lembah sungai Sungari di sebelah selatan kota Ha'ilun Nah, aku telah memenuhi semua tugasku Selama tinggal setelah berkata demikian Im Yang Giyoko lalu pergi dengan cepat tanpa dapat ditahan lagi Kuean dan Mahua kemudian saling pandang dengan meti masih mengandung penuh kekhawatiran Akhirnya Mahua memegang tangan Goatlan dan berkata Goatlan, memang sudah seharusnya kau menjaga nama baik suhumu Akan tetapi, kami tidak tega untuk melepasmu pergi seorang diri begitu saja Kita akan pergi bertiga Benar kata-kata ibumu, Goatlan, tempat itu amat jauh Aku sendiri bersama pendekar bodoh pernah melakukan perjalanan ke sana dan memang tempat itu amat berbahaya Akan tetapi, suhu Sinkong Tiang Lo telah memesan agar supaya aku pergi sendiri Kalau sampai terdengar oleh orang Kang O bahwa sebagai murid Sinkong Tiang Lo aku telah mengandalkan kepandayan ayah dan LBU untuk mendapatkan obat itu Bukankah nama suhu akan ditertawarkan orang? Peduli apakah kalau mereka mencertawakan di belakang punggung kita kata Mahua Coba suruh mereka tertawa di depan mukaku, tentu tertawanya itu akan menjadi tawa terakhir dalam hidupnya Akan tetapi aku ingin pergi seorang diri, ibu Apabila ayah dan ibu turut membantuku, maka aku akan merasa seolah-olah aku telah menyalahi pesan terakhir daripada suhu Hanya kitab ini, ia memandang kepada kitab itu dengan penuh hidmat Aku tak berani membawa-bawanya pergi merantau Lebih baik ditinggal di sini saja dalam perlindungan ayah dan ibu Goatlan, jangan kau berkata demikian, ayahnya menegur Kalau kau pergi merantau seorang diri, kau tentu akan membuat ibumu selalu merasa gelisah dan berkhawatir Apa kau senang melihat ibumu selalu dirundung kegelisahan memikirkan keadaanmu? Goatlan menengok pada ibunya yang juga sedang memandangnya Melihat sinar mati ibunya yang penuh kasih sayang dan wajah yang cantik itu kini menjadi murung Goatlan lalu tersenyum dan memeluk ibunya Ahaha, ayah! Kau jangan merendahkan ibu Ibu kan bukan anak kecil lagi dan ibu sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya padaku Bukankah begitu, ibu? Semenjak kecil, ayah dan ibu sudah mendidik dan memberi pelajaran ilmu silat dan kepandayan untuk menjaga diri padaku Bahkan delapan tahun lamanya dua orang suhuku telah mengembelengku untuk meyakinkan ilmu silat tinggi Kemudian ayah dan ibu memberi tambahan lagi ilmu kepandayan yang ku pelajari dengan rajin Selama bertahun-tahun itu aku selalu tekun, rajin dan dengan susah payah belajar ilmu silat Apabila sekarang melakukan perjalanan sebegitu saja aku harus mundur dan takut Apa perlunya selama ini aku mempelajari ilmu silat? Bukankah hal itu hanya akan merendahkan nama kedua orang suhuku Bahkan akan mendatangkan rasa malu kepada ayah dan ibu? Aku sudah mempelajari ilmu silat Jika sekarang tidak dipergunakan, habis apakah kepandayan itu harus kukeram di dalam kamar, menyulam, membaca buku, mempelajari tulisan-tulisan indah dan sajak, sehingga kepandayan silat itu akan membusuk dan kemudian terlupa olahku Selama putri mereka ini berbicara, kuean dan mahoa bertukar pandang dan mati mereka bersinar gembira Girang hati mereka mendengar semangat yang gagah ini dan lenyaplah keraguan mereka Tanpa mereka lihat perubahannya, ternyata Goatlan kini telah menjadi dewasa Hanya orang yang sudah dewasa saja dapat memiliki pendirian seperti itu Sesudah memberi nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk yang sangat perlu diketahui seorang perantau, akhirnya keduanya menyetujui keberangkatan Goatlan Hanya satu hal yang harus kau janjikan, kata mahoa, yaitu kau tidak boleh pergi lebih lama dari enam bulan Baik, ibu, aku berjanji Menurut perhitungan ayah, perjalanan ke situ pulang pergi hanya makan waktu dua bulan, maka waktu enam bulan sudah cukup bajiku Bukan karena aku ingin memberi batas waktu yang terlalu sempit dan mengikat, anakku, hanya kau harus ingat bahwa usiamu telah masuk 19 tahun dan perjanjian kita terhadap keluarga siya sudah dekat waktunya Tiba-tiba saja wajah Goatlan menjadi merah sekali Dia memang tahu bahwa dia telah dipertunangkan dengan si Ye Hang Beng, kakak dari Lily, putra dari pendekar bodoh yang tidak diketahui bagaimana rupanya Ia hanya satu kali bertemu dengan si Ye Hang Beng, yaitu ketika ia masih berusia lima tahun Semenjak itu, belum pernah ia bertemu lagi dan ia sudah lupakan rupa pemuda yang kini menjadi cahion suaminya itu Memang, jika ia ingat bahwa pemuda itu adalah kakak Lily yang cantik manis dan putra dari pendekar bodoh yang amat terkenal sebagai suami istri pendekar yang gagah dan dikasih sayangi oleh ayah ibunya Dia boleh merasa puas akan ikatan jodoh ini Namun betapapun juga, sungguh pun mulutnya tidak pernah berkata sesuatu, akan tetapi ada perasaan kurang enak dalam lubuk hati Ia belum melihat bagaimana keadaan pemuda tunangannya itu, bagaimana macam orangnya dan bagaimana pula kepandainya Goatlan berangkat ke utara sambil membawa pesan dan nasihat kedua orang tuanya Ia masih ingat betapa ayah ibunya beberapa kali berpesan kepadanya bahwa apabila ia bertemu dengan seorang yang bernama Bouhunti Ia diperbolehkan menyerang dan membinasakan orang itu tanpa perlu ragu-ragu lagi Dia adalah pembunuh Paman Yusuf dan dulu telah menculik lili, maka berarti bahwa dia adalah musuh besar kita pula Menurut penuturan pendekar bodoh, penjahat yang bernama Bouhunti itu kepandainya tak perlu ditakutkan Akan tetapi kau berhati-hati lah Goatlan, karena dia adalah murid dari Bansai Chinjin yang terkenal amat jahat dan curang Bagaikan seekor burung terlepas dari kurungan, Goatlan melakukan perjalanan dengan amat gembira Baru kali ini ia melakukan perantauan dan melakukan segala sesuatu atas keputusan sendiri Selama ini selalu ada orang-orang yang menjaganya, suhu-suhunya, ayah ibunya, dan baru sekarang ia merasa betapa besar kegunaan segala pelajaran ilmu silat yang dipelajarinya selama bertahun-tahun itu Dia tidak membekal senjata lain kecuali sepasang bambu runcingnya Dan karena ayah bundanya juga maklum akan kemampuannya menjaga diri dengan tangan kosong atau dengan bambu runcing itu Maka mereka melepaskan dengan hati aman Tepat seperti yang sudah diperhitungkan oleh Kweian, kurang lebih sebulan kemudian sesudah melakukan perjalanan cepat dan lancar Goatlan tiba di lembah sungai Sungari di perbatasan Boancu Dia lalu berjalan di sepanjang sungai itu dan ketika dia sampai di sebelah selatan kota Hailun Ternyata bahwa lembah itu tertutup oleh hutan yang sangat liar dan gelap Hari sudah menjadi senja ketika dia tiba di sebuah dusun di luar hutan Melihat ke arah hutan yang sangat gelap sehingga membuat tempat itu nampak hampir hitam Goatlan terpaksa menunda perjalanannya Dia merasa lapar setelah melakukan perjalanan sehari lamanya Akan tetapi walaupun asap gurih dan sedap yang keluar dari sebuah rumah makan kecil membuat hidungnya berkembang kempis dan perutnya menggeliat-geliat Ia dapat menahan seleranya dan lebih dulu mencari tempat penginapan Namun ia kecewa karena ternyata bahwa di dusun itu tidak terdapat rumah penginapan Satu-satunya rumah penginapan kecil yang masih ada papan namanya sudah ditutup Heranlah Goatlan melihat keadaan ini dan dia bertanya kepada seorang kakek petani yang memandangnya dari pintu rumahnya Lepek, aku adalah seorang pelancong yang membutuhkan tempat penginapan Di mana kiranya terdapat rumah penginapan di dusun ini? Kakek itu memandang kepadanya dengan penuh perhatian dan sepasang matanya yang keriput dan sipit itu membayangkan kecurigaan besar Tapi melihat bahwa yang bertanya kepadanya adalah seorang gadis muda cantik dan halus tutur sapanya Kecurigaannya berubah menjadi keheranan besar Nona, mendengar bicaramu, kau tentulah datang dari selatan Mengapa kau tersasar sampai sejauh ini? Kau lihat sendiri, di dusun ini hanya sebagian saja dari penduduknya adalah orang-orang Han Sebagian besar adalah penduduk dari suku bangsa lain Kau hendak pergi ke manakah? Memang benar, sejak tadi agak sukar bagi Goatlan untuk bertanya keterangan sesuatu Karena di mana-mana dia melihat orang-orang yang amat berlainan dengan orang-orang Han Baik bentuk muka maupun keadaan pakaiannya Sungguh pun jawaban kakek ini tidak pada tempatnya Yaitu menjawab dengan sebuah pertanyaan pula Akan tetapi Goatlan tetap bersabar dan tersenyum ramah Tidak salah dugaanmu, Lopek Aku memang datang dari selatan dan seperti yang telah ku katakan tadi Aku adalah seorang pelancong Sebagai seorang pelancong, kau benar-benar sudah memilih tempat yang aneh Hawa begini dingin, tidak ada pemandangan indah di sini Banyak penyakit meraja lelah Ia memandang pada pakaian Goatlan yang tidak tebal dan kepada wajah serta tangan gadis itu yang telanjang tidak tertutup sesuatu Dan makin heranlah hatinya Bagaimana mungkin seorang gadis cantik jelita dan muda seperti ini mampu menahan dingin yang menggoroti kulit? Pada waktu itu, bulan kedua baru tiba dan keadaan sedang dingin-dinginnya Bagi kakek itu sendiri biarpun telah puluhan tahun ia tinggal di daerah dingin ini Namun tetap saja pada waktu seperti itu Tanpa perlindungan pakaian dari kulit domba Ia takkan tahan dan dan kulit tubuhnya akan pecah-pecah Nona, selanjutnya kau hendak kemanakah? Tanyanya kemudian Aku ingin bermalam di dusun ini untuk satu malam saja Dan besok pagi-pagi aku akan melanjutkan perjalanan ke sana Goatlan menudingkan telunjuknya ke arah hutan yang kini sudah menjadi hitam Karena diselimuti oleh malam yang mulai mendatang Tiba-tiba kakek itu nampak gugup dan pucat Jangan, Nona Jangan kau pergi ke sana Dengarlah kata-kata orang tua seperti aku Hidupku tidak akan lama lagi Dan aku ingin mencegah seorang muda seperti engkau dari kesengsaraan Jangan kau memasuki tempat itu kalau kau sayang kepada nyawamu Goatlan sangat terkejut Akan tetapi hatinya yang tabah membuat ia tetap tenang Ia memandang kepada kakek itu dengan tajam Dan ketika kakek itu balas memandang dan sinar mati mereka bertemu Kakek itu menjadi makin pucat dan dia melangkah mundur dua langkah Kau, matamu sama benar dengan matanya Kau Eh, haha, ada apakah lopek? Aku seorang manusia biasa Seorang pelancong yang sedang membutuhkan tempat penginapan untuk beristirahat malam ini Jangan kau bicara yang aneh-aneh lopek Dapatkah kau menolongku dan memberitahukan di mana aku dapat bermalam? Kalau tidak mau, tidak apalah Aku bisa mencari keterangan dan minta tolong kepada orang lain Ucapan ini agaknya menyadarkan kakek itu kembali Kau, kau bukan orang jahat? Goatlan merasa dongkol, akan tetapi terpaksa dia tersenyum juga Melihat pandangan matu dan wajah kakek itu Ia maklum bahwa sikap yang aneh ini timbul dari rasa takut yang hebat dari orang tua ini Tidak ada gunanya aku menjawab pertanyaanmu ini, lopek Siapakah orangnya di dunia ini yang suka mengaku bahwa ia adalah orang jahat? Tentu saja seperti orang lain di dunia ini Aku akan menjawab bahwa aku bukan orang jahat Akan tetapi meskipun kau dapat mendengar jawaban mulutku Bagaimana kau akan dapat mengetahui keadaanku yang sebenarnya? Jawaban ini benar-benar membuat kakek itu tercengang Nona, kau masih amat muda akan tetapi sudah dapat bicara seperti itu Terang bahwa kau bukan orang jahat Mari, silakan masuk Akanku ceritakan kenapa aku mencegahmu memasuki tempat berbahaya itu Akan tetapi Goatlan menggelengkan kepalanya Aku datang untuk mencari tempat penginapan lopek Bukan untuk mendengar cerita tentang tempat berbahaya Dia mengangguk dan hendak pergi meninggalkan kakek itu Akan tetapi orang tua itu melangkah maju dan berkata Nona, apabila aku sudah mempersilahkan kau masuk ke dalam gubuku Itu berarti aku menawarkan tempat ini untuk kau tinggal malam ini Tentu saja kalau kau sudi tinggal di rumah yang buruk dan kecil ini Dan aku berani menawarkan rumahku Oleh karena aku maklum bahwa di dalam dusun ini kau tak akan dapat menemukan rumah penginapan Nah, sudikah kau? Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari kakek itu dan melihat pandang matanya yang jujur Goatlan terpaksa melangkah masuk dan sambil tersenyum dia menyatakan terima kasihnya Di luar dugaannya semula, walaupun rumah itu dari luar nampak amat buruk dan di dalamnya juga sangat sederhana Namun benar-benar bersih dan menyenangkan Sebuah lampu terletak menyala di atas meja kayu yang sederhana Bentuknya akan tetapi yang seringkali bertemu dengan kain pembersih Di kanan kiri meja itu terdapat dua buah bangku kayu yang sederhana pula Dari ruang depan yang kecil ini nampak dua buah pintu kamar di kanan kiri yang tertutup oleh muwili Pirai pintu yang berwarna kuning dan cukup bersih Sungguh pun sudah ada beberapa tambalan di sana-sini Kakek itu mempersilahkan Goatlan mengambil tempat duduk di atas bangku Lalu dia sendiri mengeluarkan sebotol arak dan dua cawan kosong dari peti besi yang berdiri di sudut Aku orang miskin, nona, seperti sebagian besar orang yang tinggal di sini Kau maksudkan, seperti sebagian besar manusia di dunia ini, menyambung Goatlan Kemiskinan bukanlah hal yang menyusahkan hati, Lopek Kembali kakek itu tercengang dan wajahnya berseri Mendengar ucapanmu, hampir aku percaya bahwa kau adalah seorang gadis petani yang sederhana dan bijaksana Akan tetapi tidak mungkin seorang gadis petani mempunyai wajah seperti kau dan pakaianmu pula Ah, kau tentulah seorang gadis bangsawan yang kaya raya Sebelum Goatlan membantah kakek itu telah menaruh botol arak di atas meja Lalu cepat berkata lagi Kau tentu belum makan, nona? Tunggulah, biar aku masak bubur untukmu Goatlan cepat mencegah dan segera dia mengeluarkan sepotong uang perak Jangan repot-repot, Lopek Memang aku lapar dan belum makan semenjak pagi tadi Akan tetapi kalau kau suka, tolonglah belikan nasi dan sedikit masakan dengan uang ini Kakek itu memandang ke arah uang perak di atas meja dan tersenyum pahit Kemudian dia mengambil uang itu dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu bertindak keluar Lopek, jangan lupa, beli untuk dua orang Aku tidak mau makan sendiri saja Goatlan berseru kepada kakek itu yang hanya menjawab dengan anggukan kepala Goatlan yang sudah banyak menerima banyak pesan dari ayah bundanya agar supaya berlaku hati-hati Setelah kakek itu keluar, cepat dia mengadakan pemeriksaan di dalam rumah itu Disingkapnya tirai pintu kamar dan dilongoknya ke dalam Kamar tidur biasa saja dan amat sederhana Demikian pula kamar tidur kedua Rumah ini benar-benar kosong, tidak ada orang lain dan agaknya menjadi tempat tinggal dari dua orang Melihat adanya dua buah kamar tidur itu Ia lalu membuka tutup botol arak dan mencicipi sedikit Arak biasa saja, arak merah yang sudah dicampur dengan air Ia lalu duduk lagi dengan lega Tidak dapat diragukan lagi bahwa kakek itu adalah seorang petani miskin yang sederhana dan jujur Kalau memang di dusun ini tidak ada rumah penginapan, tidak ada tempat yang lebih aman dan baik daripada rumah paktani ini Goatlan menurunkan buntalan pakaian dari pundaknya dan meletakkan buntalan itu di atas meja Kemudian ia duduk melonjorkan kedua kakinya yang penat Kakek yang aneh, pikirnya, mengapa ia begitu takut kepada hutan itu? Tak lama kemudian kakek itu datang membawa makanan Tanpa banyak cakap mereka berdua lalu makan bersama bagaikan keluarga serumah Entah mengapa, duduk makan bersama kakek di dalam rumah sederhana itu membuat Goatlan teringat kepada ayah bundanya Sesudah selesai makan, barulah Goatlan bertanya mengapa kakek itu tadi melarangnya memasuki hutan liar itu Sebelum menjawab, kakek itu mengusap perutnya dan berkata Ah, alangkah nikmatnya makan masakan mahal itu Sudah bertahun-tahun tidak merasai makanan sesedap itu Goatlan tersenyum dan hatinya gembira karena sedikit uangnya dapat mendatangkan kenikmatan kepada kakek yang ramah tamah ini Kalau setiap hari kau masak-masakan seperti ini, akan lenyaplah kelezatannya, lopek Kau benar kakek itu berseru gembira Kau mengingatkan aku akan dongeng tentang raja yang sudah bosan dengan semua kemewahan dan makanan enak yang setiap hari dihadapinya Hingga dia tidak doyan lagi semua makanan-makanan lezat dan mahal yang dihadapinya dan ingin dia menjadi seorang petani yang dapat makan hidangan sederhana dengan lahapnya Dia tidak tahu sama sekali betapa sambil makan hidangannya yang miskin, petani itu pun merindukan makanan lezat yang dihadap raja Hahaha Goatlan mengangguk Demikianlah jika nafsu angkara mempermainkan hati manusia, lopek Selalu bosan akan keadaan diri sendiri dan selalu ingin menjangkau apa yang tidak dimilikinya Kau pintar sekali Hahaha, kau sungguh mengagumkan, nona Lopek, kau belum menjawab pertanyaanku tadi Mengapakah kau nampak begitu takut kepada hutan itu dan mengapa pula kau mencegahku memasukinya? Tiba-tiba lenyaplah kegembiraan pada wajah kakek itu Ia menghela nafas beberapa kali lalu menceritakan dengan suara perlahan Hutan itu memang semenjak dahulu sangat liar Selain banyak terdapat binatang buas, terutama sekali ular-ular berbisa Juga belum lama ini di dalam hutan itu muncul seorang siluman yang sangat mengerikan Dahulu di dalam hutan itu terdapat satu gerombolan perampok yang mempergunakan hutan itu sebagai asrama Akan tetapi begitu siluman itu muncul Pada suatu pagi tahu-tahu para perampok yang jumlahnya 30 orang lebih itu telah menggelepak di luar hutan dalam keadaan luka-luka hebat dan bertumpuk-tumpuk Dan menurut cerita mereka, katanya pada malam hari itu mereka diserang oleh seorang siluman wanita yang mengerikan Semenjak saat itulah tidak ada perampok lagi yang mengganggu sekitar daerah ini Akan tetapi juga tidak ada seorang pun manusia berani memasuki hutan yang mengerikan itu Goatlan merasa amat tertarik mendengar cerita ini Benar-benar tak pernah ada orang yang berani memasuki hutan itu Lopek dia bertanya Orang tua itu mengerutkan keningnya Semenjak saat itu memang tak pernah ada manusia yang lewat di sini dan terus menuju ke hutan Kukatakan manusia, karena tentu saja yang berani memasuki hutan itu hanya iblis-iblis dan siluman-siluman Bukan manusia biasa seperti yang kulihat kemarin Kakek itu nampak takut-takut dan merasa ngeri ketika ia memandang ke arah pintu depan yang terbuka dan nampak hitam kelam di luar Apa maksudmu, Lopek? Apakah ada iblis dan siluman yang kau lihat memasuki hutan itu ketika mengajukan pertanyaan ini Biarpun Goatlan seorang darah perkasa yang tak kenal takut, namun kini dia merasa betapa bulu tengkuknya meremang Betul, memang mereka bukan manusia kakek itu mengangguk dan berkata sambil berbisik Aku melihat ada empat bayangan yang seperti sosok bayangan manusia, akan tetapi luar biasa anehnya Baru kalau mereka berjalan saja sudah aneh, begitu cepatnya seperti terbang Memang, kurasa mereka itu berjalan tidak menginjak bumi seperti biasa iblis berjalan Melayang-layang satu kaki di atas tanah Dan bentuk tubuh mereka juga sungguh ganjil Yang tinggi berkepala kecil, yang pendek berkepala besar Huh, sungguh menyeramkan Berapa orangkah semuanya, Lopek? Ada empat Yang seorang seperti manusia biasa, akan tetapi yang tiga orang Ahaha, aku masih menggigil ketakutan kalau teringat akan mereka Maka, sekali lagi aku minta agar kau membatalkan niatmu memasuki hutan itu, Nona Apabila kau hendak melakukan perjalanan, jangan sekali-kali berani memasuki hutan yang penuh siluman dan binatang buas itu Goatlan tersenyum Percayalah, Lopek, mendengar ceritamu ini, aku pun merasa takut dan ngeri Akan tetapi, tentang memasuki hutan, aku tak akan mundur Besok pagi-pagi aku tetap akan melanjutkan perjalananku memasuki hutan itu Dan apabila seperti yang kau katakan tadi Apa yang hendak kau lakukan? Apa dayamu terhadap siluman-siluman yang pandai terbang melayang? Nona, jangan kau mencari penyakit Goatlan tersenyum lagi Kalau bertemu dengan mereka, akan ku sampaikan salamku kepada mereka, Lopek Kakek itu melengek dan memandang kepada darah perkasa itu dengan metel, terbelalak Nona, jangan kau men-men 30 lebih perampok yang gagah perkasa dan kuat roboh luka-luka tak berdaya menghadapi seorang siluman wanita dari hutan itu Apalagi Nona hanya gadis muda, dan kini dalam hutan itu terdapat setian banyak siluman Goatlan tidak menyembunyikan senyumannya Lopek, jangan kau khawatir Sebetulnya aku pernah mempelajari ilmu kepandayan dan tahu kera bagaimana harus menghadapi dan mengalahkan siluman-siluman Tiba-tiba gadis itu memandang ke arah pintu dan alangkah kagetnya Tidaknya hati kakek itu ketika melihat gadis itu sekali berkelebat telah lenyap dari hadapannya dan terdengar seruan gadis itu dari luar pintu Siluman dari mana berani mengintai rumah orang? Terdengar suara angin di luar pintu dan ketika kakek itu memburu keluar, dia melihat dua bayangan orang berkelebat seperti sedang bertempur Tidak lama kemudian terdengar seruan seorang laki-laki yang suaranya parau Aduh! Dan terlihat olehnya betapa bayangan yang berseru kesakitan itu berlari cepat ke arah hutan Ketika kakek itu masih memandang dengan tubuh menggigil dan muka pucat Ia melihat bayangan kedua melompat ke hadapannya dan ternyata bahwa bayangan ini adalah bayangan gadis yang tadi duduk berhadapan dengan dia Jangan takut, Lopek Siluman tadi telah pergi, ia lalu memegang lengan kakek itu dan dibawanya masuk ke dalam pondok Kedua matu kakek itu hampir keluar dari rongganya ketika ia memandang kepada Goatlan dengan matlah terbelalak Sukar sekali dapat dipercaya betapa seorang gadis cantik jelita dan jenaka seperti ini benar-benar sanggup mengusir pergi seorang siluman jahat Kemudian di dalam benaknya yang sudah banyak dipengaruhi cerita tahil itu timbulah sangkaan bahwa gadis ini tentulah seorang bidadari, bukan seorang manusia biasa Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Goatlan dan berkata Niang-niang, sebutan untuk bidadari atau dewi, mohon maaf sebesarnya bahwa hamba tadi sudah berani berlaku kurang ajar dan kurang menghormat Harap niang-niang sudi mengampunkan dosa hamba tadi Hampir saja Goatlan tertawa bergelak-gelak ketika menyaksikan tingkah laku orang tua ini Ia merasa gelis sekali dan dengan agak kasar ia membetut tangan kakek itu supaya bangun dan berdiri kembali Lopek, apakah kau mengajak aku bermain sandiwara? Jangan menyangka yang bukan-bukan lopek, dan marilah kita mengasuh Aku perlu beristirahat untuk menghadapi hari esok Dia kemudian memasuki sebuah di antara dua kamar itu dan merebahkan diri di atas pembaringan tanpa membuka pakaian dan sepatu Kakek itu setelah berkali-kali menarik napas panjang saking heran dan kagum, lalu menutup pintu dan buru-buru memasuki kamar kedua Akan tetapi bagaimana dia dapat tidur? Pikirannya penuh dengan siluman-siluman dan dewi yang gagah perkasa itu Dan diam-diam dia merasa girang sekali bahwa dia telah mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah dari seorang bidadari atau dewi Dia akan menceritakan hal ini kepada semua tetangga, dan dia akan menjadikan peristiwa ini sebagai kebanggaannya seumur hidup Akan tetapi, bukan main kagetnya ketika pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia mendengar suara Lepek, selamat tinggal dan terima kasih Ketika ia melompat bangun dan keluar dari kamarnya, ternyata tamunya yang cantik dan aneh itu sudah pergi dan tidak berada di dalam kamar lagi Di atas mejanya terdapat tiga potong uang perak yang cukup besar Kembali kaget itu menjatuhkan diri berlutut dan mulutnya berkemak-kemik seperti laku seorang dukun meminta berkah dari penghuni langit Goatlan memang meninggalkan rumah itu secara diam-diam dan di waktu hari masih pagi sekali Karena ia merasa tidak enak melihat sikap kaget yang berlebih-lebihan dan yang amat tahil itu Malam tadi, dia sudah merasa heran sekali ketika melihat benar-benar ada orang yang mengintai rumah kaget itu Lebih-lebih herannya ketika ia menyerbu keluar, ia disambut oleh seorang laki-laki setengah tua yang berkepandaian tinggi Begitu keluar pintu karena melihat berkelebatnya bayangan yang mengintai Dia segera mengulur tangan hendak menangkap punda orang itu dengan gerakan dari gin nahwat Ilmu silat yang mempergunakan tangkapan dan cengkeraman Akan tetapi ketika lelaki itu menangkis Goatlan merasa betapa tangkisan itu berat dan kuat sekali mengandung tenaga luakang yang tak boleh dibuat gegabah Ia maklum bahwa siluman ini adalah seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi Maka cepat dia lalu mengeluarkan ilmu silat ind yang kunhoat dan menyerang hebat Sampai beberapa belas jurus orang itu dapat mempertahankan diri Akan tetapi akhirnya sebuah totokan jari tangan Goatlan pada pundaknya membuat dia berseru kesakitan dan cepat melarikan diri ke arah hutan Hal inilah yang membuat Goatlan mendapat kesimpulan bahwa di dalam hutan itu tentu terdapat orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi Dia masih belum dapat menetapkan apakah orang-orang itu termasuk golongan orang jahat atau orang gagah yang menyembunyikan diri dari dunia ramai Orang yang malam tadi bertempur dengan dia adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi sehingga totokannya tak membuatnya roboh Hanya berseru kesakitan akan tetapi masih dapat melarikan diri Kalau saja ia tidak mempunyai keperluan untuk mencari obat Tuhiyo Gyoko yang berada di lembah sungai dalam hutan itu Tentu dia juga tidak mau memasuki hutan dan mencari penyakit atau perkara dengan orang-orang yang dianggap siluman oleh kakek itu Dengan waspada dan hati-hati sekali Goatlan berjalan memasuki hutan itu, lalu mencari sungai yang mengalir di hutan Hutan ini sungguh liar dan penuh dengan pohon-pohon besar, penuh pula dengan semak-semak belukar yang tampaknya belum pernah dijamah oleh tangan manusia Pada waktu dia sampai di pinggir sungai yang ditumbungi rumput-rumput hijau, tiba-tiba ia mendengar suara gerakan di antara semak-semak Dia cepat memandang sambil segera menghentikan langkah kakinya, akan tetapi ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan Ah, tentu seekor binatang yang lari bersembunyi, pikirnya Dengan tenang dan tabah dan melanjutkan perjalanannya di sepanjang sungai-sungai yang lebar dan jernih airnya, terus menuju ke utara Matanya mencari-cari ke kanan-kiri, melihat rumput-rumput yang tumbuh di situ Beberapa kali ia seperti mendengar suara tindakan orang yang mengikutinya, akan tetapi setiap kali dia menengok, dia tidak melihat bayangan seorang pun Diam-diam ia merasa ngeri juga Benarkah dongeng kakek itu bahwa di dalam hutan ini terdapat banyak setan dan siluman? Ia seperti mendengar tindakan kaki orang yang ringan sekali dan kalau memang yang berjalan itu seorang manusia, ia tentu akan dapat melihatnya Sampai tiga kali ia merasa seperti mendengar orang berjalan, akan tetapi betapapun cepatnya dia menengok ke belakang, ia tak pernah melihat sesuatu Kecuali daun-daun pohon yang bergerak tertiup angin atau seekor burung yang terbang sambil mengeluarkan seruan kaget Ahaha, peduli apa dengan siluman maupun norang? Asal saja dia tidak mengganggu ku, pikirnya Dia lalu melanjutkan usahanya mencari daun dan buah obat itu Akan tetapi sampai matahari naik tinggi, belum juga dia mendapatkan daun golok buah mutiara Banyak terdapat bermacam-macam pohon di tempat itu, akan tetapi tiada yang berdaun seperti golok dan berbuah seperti mutiara Goatlan adalah seorang gadis muda yang lincah dan jenaka, maka ia mulai merasa tipis harapannya Ia kurang sabar dan akhirnya ia pun duduk beristirahat di bawah pohon sambil makan buah yang dipetiknya di tengah perjalanan itu Tiba-tiba ia melempar buah yang dimakannya dan melompat berdiri Ia mendengar suara orang bicara dan tak lama kemudian, di tempat itu muncullah empat orang laki-laki yang berlompatan keluar dari balik pohon-pohon besar Melihat mereka ini, jantung Goatlan langsung berdebar dan merasa bulu tengkuknya meremang Betul-betulkah ada siluman muncul di siang hari? Tiga di antara empat orang yang muncul ini benar-benar tidak pantas disebut manusia Ada pun orang keempat potongan tubuhnya seperti yang sudah bertempur dengan dia malam tadi Orang keempat ini adalah seorang setengah tua yang bertubuh kekar dan berjenggot lebat Dia tersenyum menyeringai dan berkata kepada tiga orang kawannya yang seperti siluman Sam Wing-hyeong, cuwon bertiga yang gagah, inilah nona yang gagah dan jelita itu Tak salah lagi, orang inilah yang telah bertempur dengan dia malam hari tadi Pikir Goatlan dan mendengar orang itu bercakap-cakap dengan bahasa manusia kepada tiga orang yang seperti siluman Legalah hatinya Apapun juga yang akan terjadi, dia tidak merasa gentar menghadapi sesama manusia Dia mulai menaruh perhatian kepada tiga orang aneh itu Memang, tiga orang ini benar-benar mempunyai bentuk yang lucu dan aneh Mereka ini bukan lain adalah Ailun Tai Lek Sen Kui, tiga iblis geledek dari Hailun Yang tertua bernama Tianhite Siansu, manusia dewa nomor satu di dunia, dan sungguhpun ini bukan sebuah nama, namun oleh orang ini diaku sebagai nama julukannya Tianhite Siansu ini adalah seorang yang tubuhnya seperti seorang kanak-kanak, akan tetapi kepalanya botak dan jenggotnya sudah putih semua Mukanya jelas muka seorang kakek yang sudah tinggi usianya Kedua kakinya kecil seperti kaki kanak-kanak pula, begitu pula tangannya Orang kait ini memegang sebatang payung yang ujungnya tumpul dan setiap ranting payungnya terbuat dari logam keras yang berujung runcing Orang kedua adalah seorang pendek gemuk sekali yang bermuka lebar dan mulut serta kedua matanya besar-besar Kepalanya tertutup kopiah pendeta yang bertuliskan huruf Buddha Orang ini selalu tersenyum lebar dan ia berjalan sambil menyeret sebuah rantai panjang dan besar Inilah orang kedua dari Hailun Tai Lek Sen Kui yang bernama Lok Emo Chowusu Ada pun orang ketiga berpotongan tubuh seperti suling, tinggi kurus dengan kepala kecil tertutup kopiah kecil pula Kumisnya hanya beberapa lembar di kanan-kiri sementara jenggotnya hitam seperti jenggot kambing modelnya Dia memegang sebatang tongkat dan namanya adalah Bawuki Melihat keadaan mereka, agaknya tidak pantas sama sekali bahwa mereka ini adalah Hailun Tai Lek Sen Kui yang sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou Dan membuat para orang gagah gentar mendengar nama mereka Orang keempat, yaitu orang setengah tua yang tadi malam bertempur dengan Goatlan, sebenarnya adalah Bo Hun Ti Memang, sebagaimana telah dituturkan pada bagian depan, Bo Hun Ti pergi ke utara untuk membujuk dan minta bantuan Hailun Tai Lek Sen Kui untuk memperkuat kedudukannya menghadapi para musuhnya, yaitu pendekar bodoh dan kawan-kawannya Ketika Bo Hun Ti dan kawan-kawannya tiba di dusun itu, dan sebagaimana biasa ketiga orang iblis itu tidak suka bermalam di tempat ramai, akan tetapi memilih hutan belukar, Bo Hun Ti lalu berjalan-jalan dan diam melihat Goatlan Bo Hun Ti selain jahat dan kejam, juga mempunyai kelemahan terhadap wajah Helok Maka begitu melihat Goatlan yang cantik jelita seperti bidadari, ia pun menjadi tertarik Malam hari itu dia mendatangi gubu kakek yang menjadi tuan rumah Goatlan, akan tetapi tak disangkanya sama sekali bahwa gadis itu ternyata bukanlah makanan empuk, bahkan ia terkena totokan yang amat lihai Tentu saja Bo Hun Ti menjadi terkejut dan curiga Siapakah gadis muda yang lihai sekali ini? Dan apakah perlunya seorang gadis pendekar bangsa Han sampai di tempat itu? Ia lalu menceritakan keadaan gadis itu kepada tiga orang kawannya yang juga amat tertarik hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.